Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terjadi kecelan kerja sebanyak 7 orang Diakibatkan karena terhirup Sat asam di lubang kedalaman 50 meter Informasi yang kami dapat bahwa mereka melakukan penambangan manual Di situ karena terhirup udara Sat asam sehingga para korban mereka mengalami pusing Ada juga yang sempat pingsan namun sempat juga yang lain menyelamatkan diri Dari peristiwa ini Pak ada korban juga Pak Satu orang meninggal dunia Di situ dia karena sudah tidak sempat menyelamatkan diri Sehingga dievakuasi oleh warga dan dibantu juga oleh pihak kepolisian Saat ini yang masih di rawat berapa orang banyak? Yang dirawat di rumah sakit umum Pupundayan sebanyak 3 orang Dan yang lainnya masih dalam perawatan mandiri di rumah masing-masing Terima kasih telah menonton!